Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar Yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Saleha, Barat dan juga Pak Darmawan Yang akan menghadiri acara pengajian yang akan digelar di rumah Pak Rahmat Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bella, Nando dan juga Tante Siska Yang sedang sibuk untuk mempersiapkan acara pengajian untuk Isabella Acara pengajian ini digelar tentunya sebagai Perwujudan rasa syukur dan doa bersama Untuk mendoakan Kelancaran, pernikahan Bella Dan juga Nando Ya kawan-kawan Saat itu Tante Siska sudah mempersiapkan segalanya Dan bahkan Tante Siska telah memesan berbagai macam Catering yang akan digunakan di acara tersebut Ya acara itu tinggal menunggu ustad atau ustajah saja Yang akan memimpin doa di acara tersebut Ya namun meskipun Nando sudah hampir menikah dengan Isabella Sepertinya Nando masih tersesat di dalam kekacauan hidup yang Nando alami Melihat bagaimana Saleha yang saat ini harus kerja keras Dan bahkan Saleha harus bekerja di catering, anget-anget nampan dan lain sebagainya Membuat Nando benar-benar merasa sangat kasihan Nando sempat membelikan motor untuk Saleha Dan menyuruh menik untuk memberikan motor tersebut Namun pada akhirnya Saleha mengetahui bahwa motor itu adalah motor pemberian Nando Dan Saleha pun akhirnya mengembalikan motor tersebut Saleha tidak mau Nando membantu Saleha lagi ya kawan-kawan Karena Saleha ingin Nando fokus dengan Isabella ya kawan-kawan Karena memang pernikahan mereka akan dilaksanakan sebentar lagi Ya ini untuk kali pertamanya Saleha akhirnya menyatakan perasaan cintanya kepada Nando Saleha mengatakan bahwa Nando mencintai Saleha dan Saleha mencintai Nando Namun mereka tidak bisa bersama Cinta memang tidak harus memiliki Dan cinta terkadang memang harus mengikhlaskan satu sama lain Di sini Nando benar-benar sangat senang ya kawan-kawan Karena Saleha pada akhirnya mengakui perasaannya kepada Nando Meskipun pengakuan Saleha ini tidak akan berarti apa-apa Karena Nando sudah berjanji bahwa dirinya akan berkomitmen untuk menikah dengan Isabella Ya namun semua itu masih bisa saja gagal ya kawan-kawan Karena kita tidak pernah tahu apa rencana dari penulis untuk kita semua Ya terkadang penulis membuat hati kita benar-benar diobok-obok ya kawan-kawan Diperas perasaannya dan dibuat galau Karena semua yang kita inginkan ternyata tidak terjadi Namun Mimin yakin bahwa pihak penulis pasti telah memberikan yang terbaik untuk kita semua Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya di acara pengajian tersebut Bella mengundang Saleha, Bara dan juga Pak Darmawan ya kawan-kawan Karena berbagaimanapun mereka adalah orang-orang yang cukup dekat dengan Isabella Awalnya Saleha tidak mau berangkat ya kawan-kawan ke acara pengajian tersebut Namun pada akhirnya Saleha memutuskan untuk berangkat ke acara pengajian tersebut Akibat bujukan dari Bara dan juga dari Pak Darmawan Mereka bertiga akhirnya berangkat ke rumah Pak Rahmat untuk menyaksikan pengajian itu ya kawan-kawan Dan untuk mendoakan Nando dan juga Bella supaya pernikahan mereka langgeng, lancar dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma Ya meskipun Mimin tahu bahwa Saleha pasti akan menderita selama acara tersebut ya kawan-kawan Saleha pasti akan menahan kehancuran yang ada di dalam hatinya Saleha pura-pura tegar di hadapan Nando, Bella dan juga yang lainnya Karena Saleha tidak mau terlihat terpuruk di acara yang membahagiakan ini Namun di dalam hatinya Saleha benar-benar hancur ya kawan-kawan Saleha berpikir harusnya Saleha yang saat ini sedang berada di posisi Bella Namun memang takdir selalu menjauhkan Saleha dan juga Nando saat ini ya kawan-kawan Namun kita semua tentunya tidak tahu di kehidupan yang akan datang Apakah Nando dan juga Saleha benar-benar akan terpisah atau justru malah sebaliknya Ujian ini hanya bertujuan untuk memperkuat ikatan cinta antara Saleha dan juga Nando Wah-wah-wah makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan Semoga saja acara pengajian Isabella dan juga Nando berjalan lancar Tanpa adanya gangguan dan juga drama-drama dari Siska, Rianti atau bahkan mungkin Dita ya kawan-kawan Dan semoga saja semua ini bisa berjalan dengan lancar Bisa sesuai keinginan Saleha, Nando dan Isabella ya kawan-kawan Meskipun Saleha harus menanggung semua penderitaan atas apa yang telah Saleha putuskan Saleha memutuskan untuk Nando menikahi Isabella Itu adalah keputusan terberat dalam hidup Saleha Dan Saleha selalu yakin bahwa dirinya pasti bisa kuat untuk menjalani semua masalah ini Nah makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Memang mendoakan sesuatu yang jelek untuk orang lain itu tidak diperbolehkan ya kawan-kawan Namun Mimin yakin bahwa para penonton pasti mendoakan agar pernikahan Nando dan Bella gagal Dan sebaliknya Nando dan Saleha segera menikah Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya